Intro Hal yang menarik ya, dimana banyak informasi yang akan kita dapat pada hari ini yang akan membantu kita pengetahuan untuk mengantisipasi cepat daripada kereta cepat gitu ya Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan ya narasumber kita pada hari ini untuk yang pertama yang kita pasti sudah kenal semua ya yaitu Bapak Helmi Yahya, beliau adalah seorang public figure dan juga entrepreneur ya saya sedikit kepo tadi pagi, ternyata beliau sekarang juga youtuber ya Pak Helmi sebagai seorang youtuber dan juga content creator dan yang luar biasanya disitu saya baca ternyata subscribernya bisa waktu itu sampai 10 ribu dalam 3 minggu Wah, keren Pak, ajarin saya Pak 10 ribu Pak Ya, yang kemudian yang kedua ada Bapak Sibarami Sofyan beliau adalah selaku pemenang dari Sayangbara Desain Ibu Kota Baru ya, kemudian juga founder dari Urban Plus beliau juga cukup banyak sekali pengalaman ya, gak cuma di Indonesia nanti kita akan kupas tuntas sedut pandang beliau ya, untuk khususnya tentang kereta cepat ini bagaimana gitu ya Nah, kemudian juga ada Bapak Andika Sutoro ya, selaku founder dan CEO dari Land Act dan ini juga saya sempat kepoin, ternyata ini luar biasa juga ya, umur 17 tahun udah bisa menghasilkan uang 1 miliar Wah, saya juga harus belajar nih, kayaknya mau dibikin sesi sampai malam pun rela ya, kayaknya ya Kemudian juga ada Pak Hindarkohasan, ya seperti yang kita kenal, ya kita udah sering ketemu juga dengan beliau beliau adalah selaku executive director dari Sumarekon, PDV Regional 3 dan juga ada Ibu Desi Kristina, selaku head of marketing dari Sumarekon, PDV Regional 3 ya, nah kita pastinya pengen cepat-cepat nih ya, di kepada materi inti kita tapi sebelumnya gak ada salahnya, kita mau undang Pak Hindarkoh ya Pak Hind, untuk memberikan kata sambutan, ya dan juga sekaligus pembuka Selamat siang Pak Hind Selamat siang Sehat Pak Seger banget nih Pak, mukanya Pak, luar biasa ya Selalu bersemangat nih Pak Silahkan Pak Hind Ini juga seger nih Silahkan Pak Ya, terima kasih Pak Daniel Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua Baik agent property maupun dari media ya, Tribun Jabar Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Helmi Yahya Terima yang akan menjadi pembicara utama di webinar ini Dan tentunya sahabat saya, Pak Sibarani Sofyan ya, yang juga master planner untuk Sumarekon Bandung Dan akhirnya daerah sekitarnya juga oleh Pak Sibarani Sofyan juga ya, luar biasa Dan tentunya Pak Andika juga ya, Pak Andika Yang nanti akan menambah pengetahuan kita semua tentang property Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini mengikuti webinar ini Mudah-mudahan ini semua akan bermanfaat buat kita Dan tentunya nantinya bisa kita terapkan di dalam bisnis property kita Demikian Pak Daniel, terima kasih Terima kasih Pak Hin atas kata sambutannya Ya mungkin kita akan langsung saja ya Untuk kepada acara utama kita hari ini Berbincang santai dengan Pak Helmi Yahya Silahkan Pak Helmi, waktu dan tempat saya persilahkan Pak Oke, terima kasih Daniel Ini Daniel ini ketua AREBI Bisa ngemsi pula gitu ya Oke, jadi selamat sore teman-teman sekalian Senang banget, saya sedang lagi di Jember Ya lagi di Jember, lagi ada undangan sharing disini diundang oleh BI Jember Tapi acara ini memang tidak boleh saya lewatkan gitu ya Terima kasih Pak Hin sudah meminta saya untuk sharing Saya ini sebenarnya sangat intens gitu ya Bergerak dalam dunia property Saya dulu pernah punya broker juga Kemudian saya invest-invest kecil-kecilan gitu di berapa lokasi Sedang bikin resort juga, sedang bikin pila juga Jadi selalu menarik menurut saya untuk membahas ya Dan saya juga akan mendapatkan tambahan ilmu gitu Ya tentang property Sore ini kita nyebutnya tuh digital talk show Ya, kita akan membahas tentang satu hal yang nanti akan mengubah Perekonomian, mengubah juga mungkin lifestyle kita, cara kita hidup Sehubungan dengan ada proyek besar dari pemerintah Yaitu akan segera selesainya kereta cepat Ya yang hubungkan Jakarta dan Bandung Terutama Bandung Timur Ya dan ini judul talk show kita tuh keren banget Antisipasi cepat, kereta cepat Ya mumpung ini udah ketahuan akan selesai Dalam waktu cepat gitu apa yang harus kita lakukan Jadi teman-teman dari anggota Arabi, teman-teman broker, media Ini satu hal yang menarik Oleh karena itu Saya akan ngebahas tentang kereta cepat ini bersama sahabat-sahabat saya Ada Andika Storoputra, wow ini luar biasa Ini anak muda usianya 27 Saya menyebutnya ini Warren Buffett Indonesia Umur 14 tahun dia udah mulai berinvestasi Beliau adalah founder dari landx.id Ya satu aplikasi crowdfunding Mengajak investor untuk invest di beberapa properti Ya dan beliau juga adalah founder dari Solventure, salah satu venture capital Nanti kita lihat perspektifnya ya Panduan-panduan beliau tentang investasi di properti Yang kedua, tamu saya adalah Akang Sibarani Sopyan Sibarani ini nama orang Sumatera Utara Ternyata ini bukan Saya baca profilnya luar biasa Alumni ITB, founder dari Urban Plus Dan beliau adalah pemenang sayembara desain Ibu kota baru Indonesia Atau Ibu kota negara, IKN ya Yang tempatnya adalah di Kalimantan Nanti akan kita sharing perspektif beliau tentang Pentingnya infrastruktur ya Transportasi terhadap sebuah kawasan Ya jadi ini menarik Ya dan kemudian yang ketiga adalah Ini bos saya Pak Hindarko Hasan Beliau adalah eksekutif direktor Sumarekon Region 3 Beliau akan sharing Ya gak melulu tentang produknya Tetapi apa yang akan beliau sharing Saya udah intip tadi Ya keren banget Dan jangan lupa juga ada Ibu Desi Kristina Yang juga akan sharing update dari Kereta Cepat Kita mulai ya Kita cuma punya waktu 45 menit Singkat aja Sebelum kita memulai talk show Lebih deep Lebih dalam Saya minta Ibu Desi Ya mengupdate Bagaimana sih progres dari Kereta Cepat Ya yang akan nanti Pemberhentian terakhirnya adalah Di dekat atau di bagian dari Sumarekon Bandung Saya persilakan Ibu Desi Kristina Time is yours Bu Silakan Bu Ya makasih Pak Helmi Ya seperti yang kita lihat di media cetak Dan media sosial akhir-akhir ini Memang cukup gencar nih ya Pak Helmi Bahwa pemerintah sudah menargetkan Bahwa kereta cepat harus beroperasional Di tahun 2022 Dan pastinya Akan memberikan dampak nih yang sangat besar Di kota Bandung Khususnya di Bandung Timur Jadi ini kita terima kasih sekali Pak Helmi sudah mau hadir Dan mengajak teman-teman Untuk memberikan pandangan nih Kepada para peserta webinar sini Sehingga kita bisa mengantisipasi Secara cepat ya Pak Apa yang terjadi Apabila nanti kereta cepat ini Sudah hadir di kota Bandung Nah mungkin sebagai awal Saya ingin menunjukkan video Yang telah kita siapkan Untuk menunjukkan progres Dari kereta cepat ini Ya dari Tim Multimedia Kita tampilkan videonya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Pak Helmi nih progresnya Kalau kita lihat kan Ya flyovernya juga sudah mulai dibangun Terus kita lihat juga Sebenarnya Kereta stasiunnya juga udah Topping off juga nih Pak Helmi Makanya Kita butuh Pandangan dari Pak Helmi Dan teman-teman Apa sih yang bisa kita lakukan Menjelang hadirnya kereta cepat ini? Demikian sih Pak Helmi Pemberhentian terakhirnya pas di depan kompleksnya Sumarekon Bandung ya Bu Desi ya? Ya, betul Pak. Ini stasiunnya kebetulan ada di tegak luar dan posisinya ini tepat di seberangnya ya Sumarekon Bandung ya. Boleh tahu kira-kira selesainya kapan ya Bu ya? Udah bisa dipergunakan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung ini perkapan ya? Kalau dari rencana pemerintah yang saya lihat di media sosial ataupun media cetak ini memang pemerintah mentargetkan sudah bisa trial di Juli 2022 sih Pak Helmi. Jadi kalau dalam hitungan waktu kan sebenarnya nggak lama lagi ya dan berharap juga betul akan selesai sesuai yang direncanakan. Tersambung semua ya? Kita kalau naik kol dari Jakarta ke Bandung itu memang di sebelah kiri kadang-kadang sebelah kanan itu memang ada semacam apa ya? Jalan layang gitu-itu adalah lintasan dari kereta cepat Jakarta-Bandung ya Bu Desi ya? Iya, betul Pak. Betul. Ini jangan sampai ketinggalan kita ya. Baik Bu Desi, saya ke Kang Sibarani. Kang? Ya, halo. Mana nih akan kita nih? Dengar suaranya dengan baik. Kang Sibarani Sofyan, apakah udah bisa saya undang? Saya butuh banget ini masukan dari seorang master planner ya. Wah, ini dia. Apakah suaranya terdengar? Bagus, 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 bagus. Kang Sibarani tuh bener ya pemenang sayembara Ibu Kota Negara ya? Betul, betul, betul. Wah. Tahun 2019, Desember. Sangat membanggakan. Kalau desain kereta cepat ini timnya Akang masuk juga ya? Ya, kami membantu dalam perencanaan kawasan sekitar stasiun Tegaluar, Pak. Oh, di stasiun Tegaluar. Jadi dalam desain master plan-nya ya. Oke, Anda adalah seorang, waduh, apa, arsitek masih muda gitu. Master planner yang luar biasa. Karyanya tidak hanya di Indonesia, tapi juga di beberapa negara di luar Indonesia. Kang cerita dong tentang dampak. Ini kan masalah konektivitas dan sebagainya. Mungkin katanya Kang Sibarani udah mempersiapkan presentasi ya untuk menunjukkan dampak dari akan selesainya kereta cepat ini. Saya persilakan, Kang Sibarani. Ya, saya mungkin akan secara singkat cerita saja. Jadi, ini sebetulnya pekerjaan ini kan sudah cukup lama ya. Pemerintah sudah punya rencana dari tahun 2014-an gitu ya. Di mana sebetulnya ini adalah suatu rencana dari Pak Presiden gitu untuk menghubungkan dua kota yang ekonominya terbesar gitu ya. Dan ini saya lihat Jakarta dan Bandung ini adalah on the move nih sekarang. Jadi, kita harus bergerak cepat. Kita harus catching opportunity-nya gitu ya. Jadi, saya bilang ada dua kata nih, move and catch. Dan adanya urban trend yang baru. Dan ini urban trendnya justru menarik. Menarik karena Jakarta sudah mulai merasakan adanya MRT gitu ya. Mungkin kota-kota lain belum nih. Tapi, saya rasa sudah mulai ada suatu trend baru dan terlihat sekali perubahannya, perubahannya, dampaknya kepada pola bergerakan dan juga pola urbanisasinya. Nah, saya melihat di sini sebetulan kami terlibat dalam pekerjaan ini dan juga mempersiapkan waktu itu beberapa materi. Dan ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan, yang memang boleh di-share gitu ya. Karena nggak semuanya bisa di-share, Pak. Mohon maaf. Nah, ini 142,3 km panjangnya itu dari Jakarta ke Bandung. Nanti targetnya adalah dilanjutkan sampai ke Kertajati dan ke Cirebon. Jadi, ini tidak berhenti di sini. Jadi, itu rencana ya. Rencana awalnya. Dan ini dua major ekonomi terbesar di Indonesia. Jabodetabek itu kontribusinya kepada GDP aja 20%. Bandung Raya itu GDP-nya sekitar 7 triliun gitu ya. Jadi, kalau dihubungkan, hari ini aja sudah dihubungkan melalui jalan tol. Tetapi, kalau dengan kertapi cepat, kita bisa bergerak dalam waktu kurang dari 1 jam. Bayangkan. 46 menit kalau dilihat dari media masa ya. Nah, ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Di mana pada saat dia masuk ke, kebetulan masuknya ke Kabupaten Bandung, tapi berbatasan sekali di daerah Kota Madianya, terutama di daerah Gede Bage ya. Gede Bage yang kebetulan ada Bandung Teknopolis atau istilahnya Sumarekon Bandung di sini. Dan titik masuk ini akan harus dihubungkan. Jadi, hubungannya akan menjadi sesuatu anchor baru kalau dari sisi perencanaan kotanya, memang Bandung kota, Bandung pusat itu sudah cukup padat dan sudah ada suatu perencanaan untuk mendesentralisasi. Dan desentralisasinya adalah di sisi Gede Bage ini, di mana kantor pusat pemerintahan Bandung pun sudah direncanakan untuk dipindah ke sana. Ada Jatinangor, University yang juga berbatasan dengan kita. Ada juga Stadion Bandung Lautan Api, itu juga akan di sana. Pintu masuk Bandung pun, kalau dengan kereta api cepat ini, akan sebetulnya mempunyai alternatif pintu yang ke sisi sana. Ini daerah yang dulu mungkin dianggap kalau tol itu di ujung, kalau ini sekarang bisa dibilang jadi pintu depan, karena akan menjadi pintu masuknya kereta api cepat. Dan ada kan ada rencana, rencananya harusnya dihubungkan ke kota Bandung ya, karena penghuni calon, passengersnya adalah sebetulnya harusnya dari kota Bandung. Dan akan dihubungkan dengan LRT harusnya. Jadi di sini 78 persen sudah siap, sudah selesai, tinggal 20 persen lagi, dan expected akan nyambung dengan Bandung dan sekitarnya, dan kabupaten juga. Nah kemudian di sini kita melihat adanya, sorry ini saya agak jumping around, nah di sini kira-kira Sumarekon Bandung itu ada di mana? Ya di situ, gitu ya. Di pas keluar dari lokasinya, dia akan istilahnya memanfaatkan exit yang sangat istilahnya direct gitu, dengan lokasi, dan dia akan menjadi pintu gerbangnya gitu ya, kalau bisa dibilang nih. Pintu gerbang untuk Tegal Luar ini untuk masuk ke kota Bandung. Nah kemudian saya melihat adanya satu new direction, transit oriented yang adapting to new normal lifestyle. Bahwa orang itu sekarang sudah memelihat bahwa mereka itu kalau di Jakarta saja, itu dulu nih sebelum pandemi ya, itu menghabiskan waktu 3 sampai 4 jam, eh 1 sampai 2 jam komuting di jalan, dan menuju ke Jakartanya saja membutuhkan 3 sampai 4 jam. Padahal harusnya menurut studi, yang kita lihat work-life balance itu harusnya kita tidak boleh lebih dari 86 menit dalam satu hari. Kalau enggak, kita nggak punya waktu dong untuk makan, untuk mandi, untuk istirahat, untuk kerja gitu ya. Dan kita tuh menghabiskan waktu 2 sampai 3 kali lipat lebih tinggi dari waktu idealnya untuk melakukan komuting. Karena itu ke depannya kita akan melihat adanya trend yang namanya transit oriented development, di mana kita akan mengintegrasikan simple transit ini, dan pengembangan dengan kawasan campuran di sekitarnya. Jadi kalau sudah ada simple transit, kawasan di sekitarnya itu akan mempunyai ciri-ciri seperti ini. Dia akan menjadi daerah yang mudah dan nyaman untuk transit. Jadi keluar masuk suatu kota itu melalui daerah yang namanya daerah transit ini. Dan kita mudah mengalih moda. Jadi dari kereta api, misalnya datang dari Jakarta, dari Halim ya, itu 46 menit, harapannya kita bisa pindah alih moda transit, dan masuk ke kota dengan waktu yang sangat singkat dengan menggunakan moda-moda transit yang lainnya. Baik itu publik transport seperti bus, BRT, atau mungkin kendaraan pribadi gitu ya. Dan ini akan terjadi di daerah tersebut. Dan kita akan terkoneksi dengan baik. Dengan koneksitas ini akan memberikan nilai tambah yang baik. Karena daerah itu akan terangkat nilainya karena adanya konektivitas yang baik. Nah, kenaikan itu ditanggapi dengan kepadatan bangunan yang juga lebih tinggi. Dan peraturan pemerintah memang sudah mengarahkan ke sana. Jadi kalau misalnya ada daerah transit, daerah sekitarnya itu akan terangkat kapasitas untuk mengenangani transitnya. Kalau syarat-syaratnya dipenuhi ya. Dan akan ada suatu daerah yang namanya daerah campuran. Daerah yang dimana kita bisa tinggal, bekerja, dan juga berwisata, atau berrekreasi di satu tempat. Jadi kita tidak membuang-buang waktu. Nah, ini salah satu wajah Jakarta yang sudah mulai berubah jalannya pada saat MRT sudah mulai jadi. Dimana behavior atau juga cara bekerja, cara menikmati ruang kotanya sudah berbeda. Nah, kota yang nanti akan adaptif terhadap inilah kota yang akan siap untuk menanggapi satu gaya hidup yang baru. Dan ini akan bisa terjadi di Bandung segera nih. Kalau tegak luar, nanti stasiun ini sudah terjadi. Apalagi kalau kota seperti Semarakan, Bandung, kalau sudah mempersiapkan dirinya untuk mempersiapkan kondisi seperti ini. Ada juga untuk yang post-pandemi, kota yang juga hijau, kota yang juga mempunyai ruang untuk ventilasi, kota yang untuk bisa meng-endorse healthy lifestyle gitu ya. Itu adalah kota-kota yang di masa depan akan menang gitu. Dan juga orang-orang yang sudah mulai menanggapi gaya hidup untuk moving dengan smart gadget gitu ya. Dan itu juga akan menjadi salah satu trend. Nah ini saya pikir beberapa hal yang mungkin bisa saya share Kang Hilmi untuk kira-kira ya ke depan seperti itulah. Kira-kira suatu trend yang akan kita hadapi kalau kereta api ini datang. Dan saya rasa kota yang siap menuju ke situ akan menjadi pemenang. Dan saya yakin Semarakan sudah siap ya master plan-nya ya Pak Hindarko dengan semua perencanaannya. Siap Pak, dibantu Pak Rani. Sudah kelihatan, Pak. Modalnya sudah kuat di situ. Terima kasih. Jadi ini Sumarekon itu sudah diuntungkan banget ya dengan proyek pemerintah ini ya Kang Sibarani ya. Ya, bayangkan negara itu sudah spend 6 bilion ya. 6 bilion US dollar gitu. Itu seratus sekian belas triliun. Itu kan uang yang istilahnya negara spend gitu ya. Walaupun memang ada isu tentang kekurangan biaya dan sebagainya. Tetapi komitmen pemerintah tetap harus ada. Nah itu kan bayangkan kapan sih suatu proyek itu mendapatkan dampak ratusan triliun seperti itu. Di Indonesia itu jarang sekali. Jadi beruntunglah Sumarekon bisa menjadi istilahnya mendapatkan tempat di mana investasi sebesar itu akan berdampak kepada proyeknya gitu. Dan saya rasa ini menjadi kebaikan juga untuk warga yang tinggal di sana nanti. Demikian dasyat ya. Jadi arti dari sebuah proyek seperti apa kereta cepat, Jakarta, Bandung ini bagi apa ya, bagi habitat di sekitar itu, di sepanjang itu ya. Bagi Bandung, Bandung Timur khususnya dan juga bagi Jawa Barat ya. Demikian dasyat ya. Nggak sesimpel cuman memindahkan orang ya Kang Sibarani ya. Iya betul. Jadi ini kan destiny-nya oleh Presiden itu meningkatkan ekonomi suatu bukan hanya kota tetapi ekonomi provinsi gitu ya. Dua anchor besar ekonomi terbesar di Indonesia mau dihubungkan gitu ya. Dan jadi dampaknya itu beyond proyek sebetulnya. Ini besar sekali. Tetapi Sumarekon beruntung sekali berada di paling depan gitu ya. Dan paling siap karena sudah jadi gitu. Sementara ya memang banyak development-development lain di sekitarnya hanya memang tidak se-ready Sumarekon sekarang. Karena Sumarekon sudah istilahnya duluan beberapa tahun ya. Karena kita merencanakan Sumarekon di tahun 2000 berapa tuh Pak Hin? 2014 ya. 2014 ya. 2015 Pak. Bahkan sebelum kereta pin cepatnya masuk. Betul, betul. Kita sudah siap. Pak Sibarani, Pak Hin, ini ngaku aja. Waktu itu udah kebayang nggak akan ada kereta cepat? Belum, Pak. Ini mimpi kejatuhan ini ya. Kejatuhan bintang dari langit ini. Barokah yang luar biasa ya. Berkahnya luar biasa, Pak. Sumarekon itu. Dan saya dengar Sumarekon, Bandung itu juga akan menjadi teknopolis ya. Kota tekno ya. Mungkin ada tech company di situ. Dengan adanya kereta cepat ini juga akan makin mempercepat ya. Mungkin ya Kang Sibarani bisa tanggapin. Betul, betul. Jadi dulu pada saat kita rencanakan 2014 itu, bersama dengan Pak Wali Kota Bandung ya, Pak Tuan Kamil yang sangat visioner ya visinya waktu itu, kita anggap Bandung itu adalah kreatif hub dan teknologi hub. Karena isinya orang-orang kreatif, kampusnya juga kampus-kampus teknologi, penyanyi, terus juga musician, artis, itu semua, they have all the necessary recipe of success untuk menjadi tech and also art and tech, ini ya, kreatif hub. Hanya belum ada suatu upaya dari kota yang bisa istilahnya mempunyai suatu wadah yang benar-benar signifikan gitu. Nah, Kang Emil waktu itu sebetulan memang Gedebagi adalah daerah yang sudah diprioritaskan ya. Itu daerah kedua, skala perkotaan yang kedua terpenting setelah pusat kota Bandung. Dan itu menjadi pusat kota Bandung yang baru nantinya. Nah, anchor dari bisnisnya adalah salah satunya adalah bisnis kreatif and tech. Jadi, makanya ada teknopolis, konsep yang menggabungkan teknologi dengan living environment yang baik, sehingga ada suatu aspek bisnis, ada aspek suatu ekonomi, tapi juga ada aspek lingkungan yang berimbang. Kira-kira gitu. Oke, keren. Saya ke Pak Hin dulu. Pak Hin, persiapan apa Pak yang sudah dilakukan oleh Semarekon untuk mengantisipasi secara cepat kereta cepat ini? Pak Hin mau sharing sesuatu, saya persilahkan. Iya. Tolong tim multimedia, bantu saya. Wih, tipping point. Malcolm Gladwell. Ini buku bacaan saya nih, Pak Hin. Iya, Pak. Buat bacaan banyak orang. Juga favorit saya ini. Iya. Jadi, buku yang ditulis oleh Malcolm Gladwell ini di tahun 2000, ini sangat menarik. Paya ini. Membahas tentang sesuatu, hal kecil ya, little things, yang bisa membuat perubahan yang sangat besar. Tipping point, atau dalam istilah saya, kalau bahasa Indonesia yang lebih, apa ya, lebih pas menurut saya adalah titik picu ledakan yang dapat membuat perubahan signifikan dan besar pengaruhnya. Bukan perubahan yang ece-ece gitu ya. Bukan perubahan yang biasa-biasa atau yang normal. Seiring berjalannya waktu. Misalnya contoh, ya, inflasi, ya itu jelas ada kenaikan. Tapi bukan itu yang saya maksud. Nah, kemudian tipping point ini juga terjadi dalam banyak hal, ya. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam karir kita misalnya. Tapi juga terjadi di dalam dunia properti. Pak Helmi. Di mana dunia properti ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa faktor spesial yang bisa menyebabkan terjadinya tipping point. Terjadinya titik picu ledakan-ledakan. Contohnya apa? Contoh yang saya maksud adalah seperti pembangunan mal. Kalau kita lihat di satu daerah lama yang dari dulu, ya, kalau orang Jawa bilangnya ngono-ngono wai, harganya gitu-gitu aja, gitu. Nggak ada kenaikan, nggak ada perkembangan, malah tambah kumu, ya, belakangan. Tapi begitu ada perubahan yang signifikan, dan contoh revitalisasi atau pembangunan satu mal besar, atau satu pusat perkantoran, baru daerah itu bergerak dan mulai terjadi kenaikan properti. Nah, yang saya maksud di sini adalah tipping point yang terjadi karena adanya pembangunan sarana transportasi. Contohnya ases tol, stasiun kereta, ataupun sarana yang lain, ya, yang berhubungan dengan transportasi ini. Kalau kita lihat logika tipping point ini dalam perspektif kereta cepat, sebetulnya kereta cepat ini jelas bukan sekedar small things, bukan sekedar little things, tapi ini big things yang tentunya malah akan membawa perubahan yang sangat besar dalam seluruh aspek kehidupan yang hari ini kita soroti di dalam hal properti. Karena kita semua orang properti. Kita semua menikmati apa yang disebut kenaikan ataupun pertumbuhan dari properti. Kita lihat contoh ya di berbagai tempat di dunia ini, transportasi memang sering dijadikan titik picu ledak atau tipping point, sekaligus pemacu. Picu, pemicu, dan pemacu. Jadi pemicu itu ketika dia meledak pertama kali, tapi pemacu adalah sesudah meledak, dia terus akan naik. Pertumbuhan properti di suatu kawasan. Ini kalau kita lihat di dalam negeri, contohnya di slide ditunjukkan bahwa di dalam negeri, di Jakarta, ini melalui studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank, ADB, pada tahun 2019 kita lihat terjadi peningkatan yang signifikan, terutama di area komersial. Karena area komersial ini tentu paling merasakan dampak yang signifikan dari pertumbuhan trafik yang ada di daerah situ ya. Tentu sebelumnya orang tidak mondar-mandir di situ, tapi sekarang mondar-mandir. Otomatis banyak yang mampir ke kafenya, ketika buka kafe di area komersialnya, ataupun sekedar titip laundry, ataupun belanja kebutuhan sehari-hari. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan di sana, sehingga kenaikan propertinya sangat signifikan, yaitu 30%. Ini kalau hanya mengandalkan kenaikan dari tahun ke tahun, jelas tidak mungkin tercapai dalam waktu begitu singkat. Kemudian, kalau untuk residensialnya memang tidak sebesar kenaikan di sektor komersial, tapi tetap naik, yaitu sebesar kira-kira 5% menurut ADB, setelah MRT-nya beroperasi. Jadi ini mungkin kalau bisa saya sampaikan, seeing is believing-nya. Sayangnya orang baru percaya ada tipping point setelah tipping point itu terjadi. Kita bayangkan, kalau tipping point-nya belum terjadi, tapi orang sudah membeli properti, tentu kenaikan yang dinikmati akan jauh lebih signifikan. Kenaikan 30%-nya itu akan menjadi milik pembeli tipping point, pembeli properti sebelum tipping point terjadi. Gitu, Pak. Nah, hal ini jelas sekali menunjukkan bahwa nilai properti dan lahan yang dekat dengan stasiun MRT ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Ini contoh di Williams, Pak. Di Melbourne, ya? Ya, berikutnya ada contoh juga, Pak, di Melbourne. Saya ambilkan contoh supaya yang tadi disampaikan oleh Pak Barani juga dapat gambaran bahwa ini bukan hanya terjadi di wilayah Indonesia, tapi juga di luar negeri yang propertinya lebih teratur. Di mana properti luar negeri itu kan komunikasi perencanaannya juga baik, di mana perencanaan beberapa tahun ke depan juga sudah direncanakan dan dikomunikasikan dengan baik. Terutama di kawasan Williams Landing ini, lokasinya kira-kira 19 km barat dayanya CBD Melbourne. Ini juga kenaikannya sangat signifikan. Masih ada, Pak? Ya, ini kesimpulan saya. Jadi, ini saran untuk semua teman-teman, semua kawan-kawan di properti terutama, kadang-kadang orang merasa seeing is believing. Itu yang paling benar. Tapi kalau menurut saya, siapa yang punya seni untuk membidik, tipping point yang belum terjadi, artinya beli dulu sebelum tipping point-nya terjadi, untung kemudian sesudah tipping point-nya terjadi, itu yang untungnya paling banyak, Pak Helmi. Nah, di bagian kanan memang saya tidak tulis jual, karena bukan hanya jual yang beruntungnya, untung ini maknanya lebih luas. Jadi kalau kita sewakan, juga pasti terasa untung. Kenapa? Karena sewanya pasti tinggi. Kemudian, kalau kita juga sewakan itu, penyewanya pasti banyak. Karena banyak yang mau. Kemudian kalau dihuni pun, rasanya nyaman. Karena dekat kemana-mana. Mau ke Jakarta pun hanya 46 menit. Untuk stasiunnya cukup beberapa menit saja. Jadi ini sangat nyaman. Nah, mengenai pertanyaan dari Pak Helmi tadi, bahwa apa yang sudah kita siapkan di Sumarekon Bandung, tentunya transportasi ataupun infrastruktur di dalam kawasan Sumarekon Bandung sendiri, kalau kita lihat sudah terhubung semua dengan pusat-pusat transportasi baru ini, Pak Helmi. Jadi, kalau kita lihat nanti menjelang tahun 2022, tadi Juni yang disampaikan oleh Bu Desi, itu nanti akan makin terrealisasi dan makin nyambung semua, semua rencana kita, kita wujudkan, sehingga investasi properti di Sumarekon Bandung, ataupun menghuni di Sumarekon Bandung akan sangat nyaman, karena akan semua dilayani dengan baik oleh beberapa fasilitas ini, dan tentunya sambil menghuni, sambil menikmati, semua investasi akan naik terus. Kira-kira begitu, Pak Helmi? Wow, keren. Saya sudah pernah sekali ke sana, jadi saya melihat, keren ya. Baik, semoga mimpi teman-teman di sana sempat menjadi kenyataan. Saya, ini ada anak muda, ini sahabat saya, bos saya juga, investor saya, yang dia mendirikan LandX.id, jadi satu aplikasi crowdfunding yang diinvestasikan ke properti-properti. Jadi, Mas Andika Storoputra, manggilnya Putra. Mas Putra, apa kabar? Yes, Pak Helmi. I'm good, Pak Helmi. Umurnya 27 nih, Pak. Mudah banget. Tapi dia ini pengaguminya Warren Buffett. Mas Putra, sharing dong tentang bagaimana perspektif dari seorang Andika Storoputra melihat apa pentingnya dalam mempertimbangkan faktor transportasi, kegampangan mencapai lokasi tersebut. Silahkan, Mas Putra, bisa sharing. Yes, thank you, Pak Helmi, dan thank you semuanya teman-teman yang sudah hadir. Tadi saya juga, apa, diingatkan juga ya, tadi dari sharing Pak Hasan, well, itu bagus sekali, bukunya memang tipping point. Teman-teman yang juga bisa baca itu juga. Mungkin sebelum saya share, sedikit perkenalkan terlebih dahulu. Saya founder dan CEO di LineX, perusahaan equity crowdfunding. Saat ini kita terbesar di Indonesia. kita sudah bantu berapa ratus miliar untuk UMKM di Indonesia, dan juga ada yang di property kebetulan. Dan juga kita di Solventures, kita invest ke 20 startup company di Indonesia. Dan kebetulan saya pribadi juga suka di property. Tadi Pak Helmi sampai menyebut, saya usia 17, dari invest di pasar modal, saya beli 2 property saat itu. Dan kebetulan juga, saya sangat happy dengan Sumarecon. Karena kalau kita lihat performance dari Sumarecon, kalau kita bicara beli property, kita harus lihat developernya siapa terlebih dahulu. Apakah dia bisa bawa traffic ke sana atau tidak. Kalau traffic yang sangat ramai, sangat bagus, harganya pasti oke. Apalagi kita bicara kereta cepat. Well, saya sangat setuju, tadi kata Pak Hasan ini tipping point. Bagus sekali. Dan kalau kita bicara dari sisi Sumarecon, di sini saya netral, Pak Ibu bisa cek sendiri, saya kebetulan juga melihat, saya juga baca laporan keuangannya Sumarecon. Karena kan ini ya, public company gitu ya. Perusahaannya bagus sekali, profitnya bagus sekali. Dari sisi recurringnya bagus, artinya manajemen dari sisi developer propertynya juga sangat bagus. Bisa kelihatan dari Sumarecon Serpong, sangat berhasil. Sumarecon yang digading, juga sangat berhasil. Bekasi sangat berhasil. Next, Bandung, saya yakin juga akan sangat bagus. Apalagi didukung dengan kereta cepat. Karena kalau kita bicara property, kalau saya boleh share sedikit ya Pak Helmi ya, dari sudut pandang saya, bagaimana money flow, kondisi ekonomi sekarang, dan efeknya ke property. Pertama, tadi saya katakan, ada kereta cepat, itu cropnya akan sangat ramai. Ketika cropnya ramai sekali, itu akan membuat harga property sudah pasti naik. Kalau lokasinya sepi, ya susah gitu ya. Tapi kalau ramai, ada akses, raportasi yang luar biasa. Apalagi kita bicara kota Bandung, yang pertumbuhannya sangat bagus ya. Banyak orang kreatif di sana, startup juga mulai banyak di sana. Itu akan sangat luar biasa sekali. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita bicara dari sisi kondisi ekonomi ya. Sekarang, kalau kita tahu, salah satu orang terkaya di dunia, namanya Elon Musk, founder-nya Tesla, dia sama menyebut mengenai hyperinflation. Terus juga ada founder-nya Twitter, si Jack Dorsey itu, mengatakan bahwa bisa jadi ada hyperinflation. Dan kebetulan kalau kita lihat dari sisi raw material ya, dari minyak, gas, batu bara, setahun terakhir itu naik ratusan persen. Inflasi gitu. Dan kalau kita bicara inflasi, apakah nanti sampai hyperinflation? Kita sudah tahu pasti bahwa uang kita akan menyusut. Dan yang paling bagus adalah property memang. Yang salah satu investasi yang paling bagus itu di property. Kembali lagi, property seperti apa? Nah, kalau kita bicara dari sumarekon, itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Karena performance-nya memang sangat bagus. Nah, kalau point of view saya, kalau kita bicara property, itu yang saya suka adalah, saya pribadi juga invest berapa property. Dan saya bahkan dulu sempat ikutan yang saya DP 10 juta waktu itu. Sudah lama sekali, 67 tahun, saya beli proyeknya sumarekon juga di Sepong, department ya, pit pound, kalau tidak salah. Itu gila banget. Pasan itu gila sekali, Pak. Kalau tidak salah, 1 banding 3, 4 berapa gitu ya? Dari yang total unit yang ada, sama yang ini gitu. Sama yang DP gitu. Nah, itu salah satunya saya, Pak. Yang DP 10 juta. Jadi, memang luar biasa sekali. Dan saya suka dengan property karena satu, well, bisa jadi satu tempat tinggal buat kita. Kedua, jadi investasi. Kalau bagus, developernya bagus, ramai, kelolanya bagus, jadi satu investasi, harganya naik terus, dan memang sudah proven, harga property cenderung naik terus gitu ya. Dan yang ketiga, bisa saya katakan ya, ini orang bisa setuju, nggak setuju, tapi sudut pandang saya, itu bisa sebagai asuransi. Karena kita beli property itu, mungkin kita cicil KPR atau apapun, ketika kita tiba-tiba BU, itu bisa jadi satu asuransi buat kita. Dan yang keempat, secara nggak langsung, sebenarnya bisa jadi satu status. Jadi status kita, oh, kita punya property di sini. Kita punya property di lokasi Bandung, punya satu developer terkenal, itu bisa jadi sekarang langsung status buat kita. Dia bisa buat tempat tinggal, investasi, asuransi, status. Jadi menurut saya, itu bagus sekali. Jadi kalau menurut saya, Pak Helmy, jujur, melihat tadi yang dipresentasikan ya, dari Bu Desi tadi mengenai berkereta cepat, yang prosesnya seperti apa, tadi dari Pak Sibarani dan Pak Hasan, saya pribadi jadi merasa, wow, ini adalah investasi yang sangat bagus. Ini menarik sekali. Ini sangat bagus, Pak Helmy. Oke. Apalagi ini, sudah lengkap nih sahabat saya. Ada yang ngomongin tentang kesiapan infrastruktur, ada yang bicara tentang pentingnya faktor transportasi untuk mengembangkan sebuah kawasan, ada yang ngomong tentang tipping point, dan Pak Putra, Mas Putra, bicara tentang meninjauannya dari sebagai investasi. Baik, rasanya sudah lengkap banget ini. Silakan. Ada lagi yang mau ditambahin, Mas Putra? Tadi saya pengen mengutip, tadi kata Pak Hasan, saya sangat setuju ya, yang mengenai, kalau kita bicara investasi, kalau misalnya lokasi itu, yang paling untung itu early buy-in, kira-kira begitu. Early buy-in itu yang paling untung. Kita kalau bicara investasi, biasanya belum rame, kita sudah di sana duluan, itu kita paling untung. Karena kalau sudah ramai, sudah ramai lokasinya, itu biasanya angkanya sudah naik signifikan. Kalau kita baru masuk, itu sudah telat, Pak Elmi. Justru kita harus jadi early-nya, di aset investasi apapun. Mau kita bicara property, saham, belum ramai, kita di sana duluan. Ketika ramai, biasanya early buy-in itu sudah panen, Pak. Ini kalau kita bicara sedikit tips investasi, Pak. Ini sangat berlaku di property juga. Apalagi kalau kita bicara good location, history developer sangat bagus, proven, traffic-nya juga sebelumnya sangat bagus sekali, ada kereta cepat, saya rasa tidak ada alasan untuk ngga beli, Pak. Kecuali memang uangnya belum cukup, Pak Helmi. Kayaknya, Pak Asan, sebentar lagi Putra kayaknya mempertimbangkan untuk investasi di Bandung, di Sumarekon. Kita tunggu, Pak. Kita tunggu. Saya, teman-teman, saya banyak membantu proyek-proyek Sumarekon, mulai dari Sumarekon Serpong, Makassar, Bogor. Saya menjadi saksi mata, gitu. Produk-produk Sumarekon, bukan berlangsung promosi, itu sold out, ya. Saya juga membantu property yang lain, ya. Developer yang lain. Cuman memang satu, ya. Dulu memang orang mengatakan kalau property yang baik itu adalah lokasi-lokasi-lokasi. Sekarang itu tidak cukup lokasi-lokasi-lokasi. Sekarang yang lebih metop lagi itulah developer, developer, developer. Siapa developernya? Nah, ini dua-duanya dapat, ya. Jadi, menurut saya, ini adalah satu tawaran yang sangat luar biasa. Ada lagi yang ingin menambahkan? Pak Asan, mau menambahkan sesuatu? Sebelum saya balikkan ke Daniel, akan banyak yang bertanya ini. Ya, sekali lagi, setuju dengan Pak Andika tadi, ya. Pak Helmi. Bahwa seni membidik tipping point ini antara percaya dan tidak percaya itu, makin tinggi kemampuan kita membidik, makin tinggi kemampuan kita punya visi kedepannya satu daerah itu jadi apa, memang akan menentukan hasilnya seperti apa, gitu. Nanti kita 10 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan, ya. Untuk main properti memang tidak bisa kita bilang main untung cepat, ya. Tapi main untung lama itu akan jelas jauh lebih menguntungkan. Orang yang percaya pertama-tama itu tentu akan bawa pulang rejeki lebih banyak. Hikupnya begitu. Hikupnya begitu. Kang Sibarani, ada yang mau disampaikan? Saya tahu, Kang, ada kegiatan lain? Oh, enggak. Ya, saya rasa, saya sepakat, ya, sependapat bahwa kita ini kenaikan nilai itu paling banyak pada saat properti itu dirasakan kalau sudah ada akses infrastruktur. Kita masih ingat, ya, waktu, ingat mungkin waktu zaman alam sutra, pertama kali buka kunciran itu, gitu, ya. Wah, itu luar biasa akses. Padahal dia titik masuk utamanya tadinya di jalan Reserpong. Tapi membuka kepada jalan rakyat jalan tol itu langsung memberikan dampak yang luar biasa. Sama halnya juga, BSD setelah adanya tol dan juga Gading Serpong, gitu, ya. Dan akses infrastruktur itu kan sesuatu yang tidak bisa disulap, gitu, ya. Jadi, develop yang saya bisa istilahnya praise di sini adalah banyak developer-developer tertentu saja yang mempunyai komitmen untuk istilahnya menjajakan kakinya dari pagi, gitu, dari awal. Jadi, bayangkan kalau Sumaricon tidak invest di sini dan saya tahu persis tantangannya, Pak Hindarko, waktu zaman dulu pertama kali kita mulai, ya, Pak, ya. Itu, wah, berdarah-darah itu. Kita harus hargai, gitu, bahwa komitmen developer yang tidak putus semangat untuk terus, istilahnya, mencium dan juga terus mengikuti tren dan mendapatkan hasilnya, itu adalah buah dari mungkin nggak hanya setahun, dua, tiga tahun, itu lima tahun, enam tahun, tujuh tahun itu harus sabar. Dan tidak banyak developer di Indonesia itu yang sekuat itu dan sesabar itu, gitu. Jadi, menurut saya, saya sepakat dengan tadi Pak Helmi bilang, lokasi itu benar, kedua, saya rasa komitmen. Itu penting, gitu. Jadi, nggak semua developer itu, ada banyak developer-developer, ya, di Indonesia, saya yakin. Tapi yang mau komit dan mau stay dengan kita sampai nanti, loh, sampai tua, gitu, ya. Nah, iya, salah satunya Sumarecon ini, ya, saya rasa salah satu dari top five kita, lah, di Indonesia ini yang memang bisa memberikan komitmen tersebut. Dan saya yakin, ya, investasi itu kan telur yang harus kita pecah, kemudian terus kita kembang biakan, kan, nggak bisa kita langsung dapat, gitu, semuanya, dan kita lepas, gitu, ya, justru revenue-nya itu akan terlihat, terasa nanti di belakang, dan berlipat-lipatnya, ya, memang banyak, sih, contoh-contoh, saksi-saksi yang bilang, Sumarecon, kalau proyek dari mulainya berapa sampai berapa itu, ya, bisa berkali-kali lipat, ya. Ya, itu bukan rahasia lagi. Saya rasa, ya, untuk para calon investor, ya, ini, ya, apa, cermat untuk melihat who and who, gitu, who and what, gitu, ya, siapa dan pelakunya, gitu. Dan saya rasa ini salah satu, ya, yang perlu kita sikapi, gitu, ya, dan kita pelajari bahwa kesiapan Sumarecon memang sudah lebih baik dibanding pemain-pemain yang lain, gitu, ya, untuk daerah ini. Oke, luar biasa, Kang Sibarani. Saya kembali ke Daniel, silahkan, nih, kata, ini udah banyak banget, nih, yang chat mau bertanya, ya. Thank you, thank you, Pak Helgi. Thank you juga untuk Narasumber, ya. Thank you. Keren-keren, ya. Thank you untuk Pak Putra, ya. Luar biasa semua, gitu. Nah, di sini sebetulnya cukup men-trigger kita, nih, ya, materi hari ini tuh banyak sekali chat pertanyaan yang luar biasa berbobot, gitu, ya. Cuma kita, tim dari admin sudah coba mulai memilih beberapa yang mewakili juga, mungkin beberapa yang bertanya. Ini ada tiga pertanyaan yang menarik, nih, Pak Helmi. Yang pertama itu dari Stephen Wibisono. Selamat siang, saya ingin bertanya, karena excited dengan kemajuan negeri ini, apakah proyek kereta cepat ini akan mendokrak harga penjualan perumahan yang dilaluinya, dan apa saja dampak positifnya dari kereta cepat yang hadir di tengah-tengah kita tidak lama lagi, katanya. Mungkin Pak Helmi bisa bantu, Pak. Kira-kira ini siapa, nih, yang bisa bantu dikawak, nih, Pak? Mungkin Pak Putra, kali. Kalau Pak Hin, dia pasti bilang, pasti naik, lah. Dia punya poinnya. Pak Putra sebagai investor, lah, ya. Boleh, ya, Pak Hin, ya? Iya, Pak. Silahkan, silahkan. Iya, ya. Seperti yang saya katakan di awal, kalau saya bicara, apa, netral, gitu, ya. Karena saya tidak dari manajemen sumber ekon, tapi dari sudut pandang sebagai investor saja. Kalau kita bicara ketika ada satu tempat, apapun itu, selama ada akses ke sana, ada akses, gitu, ya. Ada traffic yang ke sana, itu ekonomi di sana pasti yang bertumbuh. Ketika ekonomi bertumbuh, banyak lapangan kerja baru di sana. Ya, ketika meramai, itu harga properti juga akan naik signifikan. Ya, itu sudah satu, apa ya, satu kesatuan, lah, begitu. Ya. Nah, jadi jawabannya sudah pasti akan naik, begitu. Apalagi tadi sudah disampaikan, ya, di negara lain, contohnya, itu yang cash-nya seperti itu, di Thailand, itu semuanya jadi sangat bagus, ya, untuk lokasi itu. Jadi, menurut saya, dengan adanya kereta sepak di Bandung ini, tadi yang saya katakan di awal, ya, saya pribadi jadi tertarik untuk mempelajari lebih jauh, ya, mengenai produk dari Semanaikon di Bandung ini, begitu. Ya, saya pikir itu, Pak Elmi. Oke. Pak Elmi, tambahin sedikit. Boleh. Boleh, Pak. Silahkan. Saya tertarik dengan pertanyaan dari Pak Stephen, ya. Itu, nggak semua relay state yang dilewati, Pak. Jadi, kalau dilewati saja cuma dapat debu, Pak. Tapi, mesti dekat stasiun atau simpulnya. Jadi, ini penting, nih. Kadang-kadang kita belum apa-apa, sudah langsung tertarik, eh, taunya cuma dilewati saja, ya. Dilewati stasiunnya masih puluhan kilometer lagi. Jadi, mesti cermat bahwa yang harus dibeli adalah yang dekat stasiun, ataupun akses atau pintu tolnya, kalau misalnya kita bicara tol. Itu saja, Pak Elmi. Oke, tambahan, ya. Oke. Jadi, ada yang klaim-klaim kami dilewati oleh jalan tol. Kalau dilewati doang, ya orang nggak bisa keluar, mau ngapain, ya. Oke, pertanyaan kedua, Nil. Maka Nil? Ini yang, ini cukup menarik juga, nih, Pak Elmi. Dari Faiz Farhan. Nah, apakah jalan tol, kereta api, kereta api biasa, mungkin, ya, ini maksudnya, dan pesawat terbang yang saat ini sudah menghubungkan Jakarta-Bandung dan juga sebaliknya, apakah kita masih butuh kereta cepat? Nah, ini, Pak. Apakah kita masih butuh kereta cepat? Saya pikir Kang Sibarani, nih, yang harus jawab, nih. Kang, nggak, Kang. Ini master planner. Ini tanggung jawab, ya. Ini, ini, ini. Jadi, kalau kita melihat kereta api cepat itu kan nggak di semua kota, semua negara punya, ya. Yang paling merasakan dampaknya, misalnya, adalah kereta api cepat di Jepang, gitu, ya. Di mana, saya datang dari Yokohama ke Tokyo, itu di bawah satu jam, nyampe. Yokohama, Tokyo itu Bandung, Jakarta. Orang Yokohama itu bekerja pagi hari, masuk ke Tokyo. Sorenya dia sudah pulang makan malam dengan istrinya di waktu jam setelah kantor, gitu, ya. Itu, kalau di Jakarta, Jaboditabek, itu namanya komuting, gitu. Di Jakarta saja, saya kebetulan asli Bogor, ya. Jakarta Bogor, kalau naik mobil aja bisa tiga jam, Pak. Dua jam, tiga jam, itu. Itu kalau hoki, gitu, ya. Tergantung, tergantung bintangnya, terang atau tidak. Tapi kalau berantapnya cepat, satu, track-nya sudah dedicated, gitu, ya. Dia, dia nggak bisa berhenti di tengah-tengah, terus lama-lama, kadang-kadang, ya, berhenti. Gaya kalau konvensional train itu kan, bisa saja berhenti sebentar, dan dia berhenti di berbagai stasiun, gitu. Jadi, the game, the game is the speed and also the time. Kalau orang bisa berkomuting di bawah tiga jam dalam sehari pulang pergi, then people will move dari satu titik itu ke titik lain dan memulai suatu tren baru. Saya ngantor di Jakarta, tapi rumahnya di Bandung. Tiap hari, kalau memang kuat, nanti harus perhitungan uang tiketnya saja, nih. Nanti pada saat tiketnya, misalnya, sudah bisa dengan tiket langganan atau gimana, akan berbeda, terus terang. Jadi, tidak sama, ya, antara kereta api lambat dan cepat. Tetapi memang, kalau hanya berhenti di Bandung, itu yang disayangkan. Sebetulnya, kereta api cepat itu, destiny-nya itu harusnya sampai Cirebon, gitu. Karena, sekali dia meluncur, ini kan kayak bullet train, ya. Dia kayak tembakan yang sangat tinggi, gitu, ya. Dia sebetulnya bisa lebih cepat lagi dan bisa lebih panjang lagi. Jadi, kayak misalnya, bullet train-nya Tokyo itu bisa sampai ke Mount Fuji, gitu, ya. Dan, dan sejauh itu juga kemampuannya. Nah, ini sebetulnya, toh, rencananya memang kereta api cepat akan dilanjutkan terus sampai ke kereta jati, ya. Sampai ke arah Cirebon juga. Jadi, ini baru tahap pertama dari suatu perencana yang lebih panjang. Jadi, menurut saya, sudah saatnya, ya. Karena, kalau sih kita Jakarta dengan Bogor, gitu, pakai kereta api cepat, ya, itu benar-benar kependekan. Jakarta dengan Banten juga tidak bisa lanjut kemana, gitu. Karena dia akan tembus, akan mentok di Selat Sunda. Tapi, kalau dari Jakarta ke Bandung, nanti akhirnya ke Cirebon. Dari Cirebon mungkin ke Semarang, gitu, lanjut, ya. Itu akan membuka ekonomi koridor yang sangat besar dan sangat signifikan. Jadi, saya rasa diperlukan, tapi ya, kalau bisa dilanjutkan. Jangan hanya berhenti di Bandung, gitu. Oke. Mantap. Oke. Kang Daniel. Nah, ini sebetulnya pertanyaan yang ketiga itu sepertinya sudah dijelaskan sedikit nih tadi oleh Pak Sibarani Sofian, tapi nggak apa-apa, saya bacakan kembali ya. Ini direct kepada Pak Sibarani. Seberapa penting kemudahan transit itu dalam pertimbangan pembangunan kereta api cepat di daerah-daerah baru, katanya. Kemudian, apakah pemerintah akan membangun konektivitas sendiri mencari daerah yang berpotensi dijadikan transit-transit baru, Pak? Betul. Nah, ini saya sudah sampaikan langsung dengan jawaban, saya sebagian sudah nyicil menjawab live ya, Pak Helmi, dan juga tadi supaya kejawab gitu kalau memang ada pertanyaan juga. Jadi, singkatnya gini, benar tadi Pak Ahin sampaikan, kalau kita membuat suatu stasiun tetapi tidak bisa terhubungkan, dia benar-benar sebetulnya tidak memberikan dampak apa-apa. Jalan exit tol tapi keluar tapi nggak bisa nyambung ke lokal roadnya itu itu sia-sia sebetulnya. Jadi, upaya pemerintah untuk menyambungkan kereta api cepat ini kepada ekonomi-ekonomi yang mau dihubungkan yaitu kota dan kabupaten Bandung itu sangat-sangat-sangat krisial. Jadi, kasarnya jangan sampai stasiun ini berhenti di tengah-tengah tegal luar tapi nggak nyambung ke mana-mana gitu ya. Dan hubungan ke kotanya harus pakai angkutan kota yang istilahnya moda transportnya kecil kapasitasnya. Jadi, kasarnya gini, kereta dari Jakarta ke Bandungnya cepat tetapi dari tegal luar menuju kota Bandungnya jadi lama. Nah, itu jadi bumerang juga buat kita karena akhirnya nggak ada manfaatnya. wilayah transit itu sudah harusnya direncanakan oleh Pemkot dan Pemprov karena investasi sebesar ratusan triliun ini kalau tidak dihubungkan ke daerah-daerahnya itu akan sangat sia-sia. Tetapi, sangat tergantung kepada kesiapan lagi karena koordinasi antara kota, kabupaten, dan juga provinsi, dan juga KCIC sebagai pihak swasta yang mengembangkan ini itu memang waktu perencanaannya dan juga penerapannya itu tidak semudah yang kita pikirkan lah di Republik ini kan selalu ya masalah koordinasi itu menjadi satu komoditas yang paling berat, yang paling mahal. Tetapi, berita baiknya ternyata akhirnya saya mengikuti dari beberapa tahun yang lalu saya juga tanya monitor dengan Pak Hin ini udah konek nggak Pak? Oh ternyata udah konek? Wah luar biasa. Ini puji Tuhan bahwa akhirnya terkoneksi. Dan saya rasa ini juga tidak lepas dari upaya kerjasama ya antara Pemkot dan juga dengan pihak-pihak terkait dan juga pihak-pihak Susma Rekon misalnya. Nah, jawaban singkat untuk transitnya adalah transit itu akan terjadi di tempat yang paling convenient. Yang paling gampang, paling nyaman untuk warganya. Jadi kalau warganya merasa muter-muter gitu harus cari tempat parkir, orang Indonesia kan seperti itu ya. Ngapain gue ke situ? Mendingan cari yang paling cepat. Nah, kita carilah tempat yang paling siap, pelaku yang memang bisa membawa dampak itu dengan cepat gitu. Jadi, saya nggak tahu apakah Susma Rekon satu-satunya atau mungkin salah satu yang utama mungkin ya yang bisa dijadikan area transit saya rasa. Tapi saya rasa tentunya ke daerah selatan pun, ke daerah kabupaten kan harus juga ya dihubungkan. Karena kalau ke Tegal luar ke utara itu ke arah kota Bandung. Tapi kalau ke selatannya perlu dihubungkan juga supaya dampak ekonominya terasa. Jadi ya, kata kuncinya adalah kesediaan dan kesiapan pelaku-pelakunya dalam memberikan area transit. Dan itu sangat vital. Karena daerah transit itu the core of the impact area. kalau di dalam planning ya. Dalam perencanaan kota. Oke. Oke. Waduh. Ini yang nanya ratusan ini ternyata ya. Chat. Saya tahu juga. Mohon maaf banget sayang waktu aja nih. Jadi karena ini menunjukkan bahwa topik yang kita bicarakan memang sesuatu yang banyak orang kepengen tahu ya. Jadi terutama masyarakat Bandung, masyarakat Jawa Barat atau juga masyarakat Jakarta yang punya kepentingan ke Bandung setiap hari ya. Arus sebaliknya. Jadi saya pikir ini menarik. Sayang sekali waktunya kita habis ini. Terima kasih Kang Sibarani yang sudah memberikan kita perspektif luar biasa. Andika Sutoro Putra terima kasih. Pak Hindarko Hasan terima kasih. Dan juga Ibu Desi Kristina terima kasih ya. Semoga talk show ini bermanfaat. Dan ini akan disiarkan di channel saya Helmiaya Bicara. Jadi pada teman-teman yang belum sempat untuk menonton ini nantikan akan ada di channel saya Helmiaya Bicara. talk show tentang antisipis cepat kereta cepat. Saya kembalikan kepada Om Daniel. Silahkan Niel. Thank you Pak Helmi. Jadi untuk teman-teman sekalian acara kita masih belum berakhir ya. Masih ada door price yang nanti akan diundi untuk kita sekalian. Nah untuk tadi ketiga pertanyaan untuk Pak Stephen, Pak Faiz dan Ibu Aurel nanti akan dihubungi dan bisa cek di emailnya. Nah sekali lagi terima kasih untuk Pak Helmi, Pak Sibarani, Pak Andika Putra, Pak Hin, Bu Desi untuk kesediaannya hadir. Oke terima kasih sekali lagi untuk terima kasih. Terima kasih Pak Sibarani, Pak Putra. Terima kasih. Terima kasih Pak Hin. teman-teman yang lainnya bisa stay sebentar ya. Mungkin dari Devi bisa bantu untuk door price nih. Bisa dong Pak. Oke. Halo Bapak Ibu. Ini kalau saya udah muncul artinya sesi bagi-bagi door price dari Semarikan Malendung sudah menyediakan total hadiah voucher yang akan dibagikan itu 15 juta rupiah. Jadi ini kan yang join banyak banget nih ratusan vouchernya pun akan banyak banget yang kita bagi-bagiin. kepada tim multimedia boleh langsung di-share aja nih. Kita undi langsung kepada pemenangnya. Sambil nunggu tim multimedia bersiap-siap saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu mohon untuk memperhatikan namanya. Jadi username-nya itu harus sesuai dengan KTP. Kenapa? Karena nanti kan kita konfirmasinya by KTP ya. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu saya lihat tadi masih ada yang atas nama PT dan lain-lain boleh langsung diganti aja dulu nih namanya. Oke udah siap nih. untuk voucher yang pertama ada voucher motahu aja senilai 100 ribu rupiah yang akan dibagikan kepada tiga orang pemenang boleh tim multimedia langsung di-undi aja. Stop. Selamat kepada Ibu Yulianti Merista untuk pemenang yang kedua boleh langsung di-undi. Ada siapa ini? Selamat kepada Bapak Yongki Gunawan untuk mendapatkan voucher motahu aja senilai 100 ribu rupiah untuk yang terakhir. ada Mohamad Ridwan selamat dapet voucher motahu aja senilai 100 ribu rupiah. Masuk ke voucher hadiah yang selanjutnya nih. Ada voucher apa? Ada voucher dan kinonat senilai 100 ribu rupiah. Ini akan dibagikan kepada dua orang pemenang. Silahkan diundi. Siapa nih yang menang? Selamat kepada R. Hayrawati Fadillah TJ. Nanti ini pemenangnya akan langsung dikonfirmasi by email jadi tolong dicek emailnya masing-masing ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya masih ada satu lagi. Siapa nih yang dapat voucher dan kinonat? Selamat kepada Irvan Adrian Sian. Ini nanti vouchernya langsung bisa dijajahin di Sumarekon, Bandung nih. Untuk selanjutnya kita dapat apa nih? Ada voucher apa? Ada voucher Kantin Kristal. Ayo boleh langsung diundi aja. Oke. Selamat kepada kita Sonia Idriani dapat voucher makan di Kantin Kristal selanjutnya Rp100.000. Masih ada dua pemenang lagi? Boleh langsung diundi aja. Siapa nih yang menang? Selamat kepada Kurnia Dilak Pro. Betul ya Bapak dan Ibu. Oke untuk pemenang yang ketiga masih untuk mendapatkan voucher Kantin Kristal. Selamat kepada Bapak Azom Romli untuk dapat makan-makan nih di Kantin Kristal bawa keluarganya di Sumarekon, Bandung. Untuk selanjutnya kita ada voucher dari Kopi Kulo. Betul? Iya, betul. Untuk Kopi Kulo kita akan bagi-bagi empat voucher nih. Wah lumayan juga nih pada empat orang penang. Ngopi-ngopi nih di Sumarekon, Bandung. Lagi hujan-hujan. Enak juga nih. Boleh langsung mulai aja? Siapa pemenangnya? Selamat kepada Priyadi Zalman Yuda. Oke, pemenang yang kedua. Langsung aja karena kita vouchernya banyak banget jadi kita langsung aja nih cepet-cepetan aja undingnya. Selamat Bapak Andi Mardiansyah. Untuk pemenang yang ketiga boleh langsung diundi. Ada siapa? Selamat kepada Bapak Dadan Purnama. Ini masih ada satu lagi ya betul ya? Oke, langsung diputar aja. Ada siapa yang menang? Wow! Ada event gunawan? Ini event gunawan yang saya kenal atau bukan ya? Kalau bener nanti boleh foto bareng nih. Kak Igun. Boleh untuk selanjutnya voucher di berikutnya. Ada dari Kopi Mantan. Kita bagi-bagi voucher di Kopi Mantan bukan bagi-bagi mantan ya. Oke, langsung diputar aja. Oke, selamat kepada Dede Suhadi. Ini Kopi Mantannya ada tiga. Jadi sekarang masih ada dua lagi pemenang. Kalau mantan saya sih enggak dua banyak ya Bapak Ibu. Eh, sombong. Selamat kepada Bapak Indra Maulana mendapatkan voucher mantan. Eh, voucher mantan. Voucher Kopi Mantan sebenarnya 100 ribu rupiah. Nanti langsung ajak aja. Boleh ajak keluarganya, boleh ajak mantannya. Boleh dong. Untuk yang terakhir, ada siapa nih yang dapat voucher Kopi Mantan? Ada Bapak Ruling begitu. Selamat. Ini kebetulan saya kenal orangnya, mungkin beliau akan traktir mantan-mantannya di Kopi Mantan. Oke, untuk voucher yang selanjutnya ada dari mana nih? Saya? Oke. Dari Kedai Mandiri. Wah, ini nominalnya mulai naik nih. Kalau tadi 100 ribu, sekarang 200 ribu. Boleh langsung diundi aja. Selamat. Siapa nih? Selamat, selamat. Oke, selamat kepada Lukas Dope, atau Dope bacanya. Mohon maaf Bapak dan Ibu kalau ada kesalahan ya. Oke, untuk pemenang selanjutnya, ini Kedai Mandiri juga akan diberikan kepada tiga orang pemenang, jadi ada dua lagi. Boleh langsung diputar? Selamat kepada Henny Rahmawati. Ibu Henny, jangan lupa di-check emailnya ya untuk konfirmasi pemenang. Oke, ada satu lagi. Siapakah yang beruntung mendapatkan voucher Kedai Mandiri? Oh, selamat kepada Weni Handayani. Boleh, Kedai Mandiri udah abis nih tiga voucher kita bagi-bagi. Sekarang masuk ke voucher yang selanjutnya. Ada dari mana? Ada dari Jess Bekri. Boleh langsung diputar aja Bapak dan Ibu sebagai informasi. Jadi, ini adalah voucher yang dibagikan adalah tenan-tenan yang sudah bergabung di Sumarekon Bandung. Jadi, saya pengen Bapak dan Ibu jalan-jalan ke Bandung sambil kita traktir deh. Boleh langsung diundi aja. Selamat kepada Bapak Bahtiar Sudibyo. Bahtiar. Bahtiar Sudibyo. Selamat, Pak. Untuk Jess Bekri juga sama untuk tiga orang pemenang. Masih ada dua lagi. Boleh langsung diputar? Siapa nih yang beruntung? Hari ini yang beruntung akan banyak sekali nih ya. Selamat kepada Ibu Rizka Dwi Puspita untuk mendapatkan voucher Jess Bekri senilai 200 ribu rupiah. Boleh untuk yang terakhir dari Jess Bekri. Ada siapa? Selamat kepada Ivan Alexander. Ini Jess Bekri tuh cake-nya enak-enak banget. Jangan lupa bawa keluarganya buat jalan-jalan ya. Masuk untuk voucher selanjutnya. Ada dari mana, Kak? Ada dari Garmelia Bekri. Oke, kita langsung undi aja nih. Untuk Garmelia Bekri sama untuk tiga orang pemenang. Siapa? Pemenang yang pertama? Ada Bapak Ajiwanda. Wah, selamat nih Pak Ajiwanda dapet Garmelia Bekri vouchernya untuk yang dinilai 200 ribu rupiah. Selanjutnya. Ada siapakah yang menang? Ada Iwan Wiryadi. Wah, selamat nih Pak Iwan Wiryadi mendapatkan Garmelia Bekri senilai 200 ribu rupiah. Terus yang terakhir nih. Siapakah yang beruntung? Ayo, siapakah? Oh, selamat kepada Bapak Victor Tan. Ini dapet voucher dari Garmelia senilai 200 ribu rupiah. Sekarang kita masuk ke kanan berikutnya. Tadi siapa? Waduh, Prima Rasa. Saya baru ngomongin namanya udah ini air liurnya mulai ngebayangin ini brownie sepanggangnya. Boleh, langsungin diundi aja siapa pemenangnya. Prima Rasa ini sama untuk tiga orang pemenang. Oke, selamat kepada Alam Alpha Reality. Wah, selamat nih Pak Alam. Boleh ajak teman-temannya nih dari reality. Boleh langsung untuk pemenang yang kedua. Masih untuk dari voucher Prima Rasa ada. Oh, Feby Sailani. Betul ya. Selamat Ibu Feby dapet voucher Prima Rasa senilai 200 ribu rupiah. Oke, untuk yang terakhir. Prima Rasa. Terakhir dari yang Prima Rasa bukan terakhir dari voucher Desumarekon ya. Ada Wauha Reva Betul ya. Mohon maaf loh Bapak dan Ibu kalau seandainya saya ada salah baca ini nama Bapak dan Ibu. Oke, untuk voucher selanjutnya. Ada voucher Mi 3. Wah, Mi 3 ini pemenang saimbara di Sumarekon Bandung nih waktu nyari ini ayam terenak di Sumarekon Bandung. Boleh, langsung diputar aja. Ini di Bandung lagi hujan-hujan gini nih kayaknya enak banget nih jerubut Mi. Aduh. Selamat kepada Dewi Ayu dapet voucher Mi 3 senilai 200 ribu rupiah. Boleh atau kalau menang selanjutnya ada satu lagi nih. Kalau Mi 3 dua voucher senilai 200 ribu rupiah. Langsung diputar aja. Ada siapa? Vicky Firmansyah. Selamat kepada Bapak Vicky untuk mendapatkan voucher Mi 3 senilai 200 ribu rupiah. Untuk selanjutnya ada dari Tanan Manata yang akan kita bagikan. Ada Soto Betawi Haji Mamat. Mantep. Ini enak juga. Boleh langsung diputar aja nih. Siapa yang beruntung dapat voucher senilai 250 ribu loh ternyata yang ini. Mulai naik lagi nominalnya. Wah! Selamat kepada total Arga Mandiri dapat voucher makan dari Soto Haji Mamat senilai 250 ribu rupiah. Untuk selanjutnya ada tiga orang pemenang nih untuk makan di Soto Haji Mamat. Langsung boleh diputar aja. Ada Ibu Citralim. Selamat Ibu. Bisa langsung aja keluarganya nih makan-makan di Soto Haji Mamat di Sumarekon Bandung. Boleh? Satu lagi ya. Oke, langsung diputar aja. Ada Debbie Caprilano. Bagus banget namanya. Suka deh. Selamat Ibu Debbie Caprilano dapat voucher makan di Soto Betawi. Haji Mamat. 240 ribu lumayan loh bisa buat sekeluarga. Selanjutnya ini saya demen banget yang spicy-spicy-spicy-nya. Aduh! Ada voucher make this senilai 250 rupiah. 250 ribu rupiah yang akan dibagikan kepada tiga orang pemenang. Siapa pemenangnya? Boleh langsung diputar. ada Erika Agustine atau TJ. Apa itu TJ? Saya kurang ngerti. Tapi selamat. Dapat voucher make this senilai 250 ribu rupiah. Oke. Kepada dua orang pemenang lagi. Ada siapa? Ada Inna Sapa Rina. Selamat Ibu Inna. Dapat voucher make di 250 ribu. Wah lumayan tuh. Satu lagi. Buat dimakan di make this nih. 250 ribu. Lumayan. ada Siti. Kuria. Selamat Ibu Siti. Dapat voucher dari make this senilai 250 ribu rupiah. Lanjut. Masuk ke tenan berikutnya. Ada siapa nih? Siapa tenannya? Siapa yang pemenang? Wah. Ada kue tiaw dan baso 28. Ini enak banget. Kalau beli basonya jangan lupa minta bawang putih gorengnya yang banyak. Boleh. Langsung diundi aja nih. Ada siapa yang menang? Ada Billy SAP Sunjaya. Betul ya Pak Billy. Selamat Pak Billy. Dapat voucher nih dari kue tiaw dan baso 28 250 ribu bagi-bagi bu jangan sendiri nanti ibu olap. Oke. Oke. Untuk tenan berikutnya ada siapa? Aduh. Gudeg Banda. Mantep banget. Di Semana Kemandung udah ada Gudeg Banda loh Bapak dan Ibu jadi di sini gak usah antri-antri. Boleh. Langsung diputar aja. Siapa pemenangnya? Ada tiga orang pemenang akan mendapatkan voucher 250 ribu dari SKM. Apa nih SKM? Selamat deh kepada SKM dapat 250 ribu cuma ini saya kan tadi udah diingetin ya untuk merinim namanya sesuai dengan KTP. Oke. Untuk selanjutnya ada dari siapa? Ada dari Faiz Fauzan. Selamat. Dapat voucher Gudeg Banda sendirian 250 ribu. Oke. Untuk tenan selanjutnya ada siapa Kak? Aduh rumah makan Maranu. Ini kondronya enak banget tiga bakarnya gedong-gedong Bapak dan Ibu. Itu enak banget enaknya makan pakai tangan ya. Boleh. Langsung diputar saja. Kita undi siapakah pemenangnya? Dokter Yasser. Selamat kepada Dokter Yasser mendapatkan voucher makan di rumah makan Maranu senilai 350 ribu. Aduh seneng nih angkanya makin gede yang saya bagiin. Masih ada satu orang pemenang lagi untuk mendapatkan voucher makan di Maranu. Boleh langsung diputar saja. Selamat kepada dia Herawati bisa makan di rumah makan Maranu vouchernya dari Sumarek Lembandung senilai 350 ribu rupiah. Lanjut. Kita ada tenan mana lagi nih. Aduh dari Poem Cafe ini enak banget kopinya jangan lupa jadi ini cafe tapi kopinya enak banget. Boleh langsung diundi aja nih. Ini akan ada dua orang pemenang mendapatkan voucher 500 ribu. Aduh ini rumah yang dibuat traktir ulang tahun bisa di sini nih. Oke selamat kepada Eka Sarin Nizam mendapatkan voucher Poem senilai 500 ribu rupiah. Kepada satu orang lagi untuk makan-makan di Poem Cafe di Sumarekwan Bandung ada siapa? Ada Charles Hambali selamat kepada Bapak Charles boleh loh ajak teman-temannya keluarganya makan-makan di Poem. Selanjutnya ada tenan mana lagi nih? Waduh Martabak San Francisco enak banget. Boleh langsung aja pemenangnya nih. Abis udah ngopi jajarnya Martabak hasilnya ya segendut saya ya Bapak dan Ibu. Selamat kepada Wendy Sudiro Praja dapet voucher Martabak San Francisco senilai 500 ribu rupiah. Untuk satu orang lagi? Waduh 500 ribu makan Martabak boleh bagi-bagi kemertua ini. Ada siapa? Ada Bapak Erwin Kapusin selamat kepada Pak Erwin dapet voucher Martabak San Francisco. Ayo ada apa lagi? Boleh langsung lanjut? Ada voucher belanja dari Setia Budi supermarket senilai 1 juta rupiah. Ini kepada dua orang pemenang lumayan manget buat belanja bulanan. Boleh? Tim Mulment langsung diundi aja. Selamat kepada Ibu Susi Sugiyarti. Waduh Ibu lumayan 1 juta buat belanja di Setia Budi supermarket. Sekarang ada satu orang lagi nih. Siapa lagi nih yang beruntung? Dapet voucher belanjanya 1 juta. Wow. Selamat kepada Mariam TG Mariam WS Selamat kepada Ibu Mariam Ami dapet voucher belanja 1 juta rupiah. Masuk. Ini untuk dua voucher terakhir. Hanya dua orang beruntung lagi nih. Waduh naik nih nominalnya. Tadi voucher Setia Budi Supermarket 1 juta saya belibet karena biasa Ibu-Ibu dapet hadiah yang gede-gede suka pengen dapet Bu. Sekarang nih dua hadiah terakhir dapet voucher Setia Budi Supermarket nilai 1 juta 500. Siapakah pemenangnya? Boleh langsung diundi aja. Selamat kepada Hanili Selamat bisa belanja nih Setia Budi Supermarket senilai 1 juta 500 ribu. Untuk yang terakhir siapakah yang beruntung dan menutup sesi dollar price pada hari ini? Boleh David dapat setia Budi voucher Setia Budi Supermarket semilai 1 juta setengah Selamat Selamat kepada para pemenang saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa Bapak dan Ibu yang tadi beruntung dapat puluhan voucher yang sudah dibagi-bagi oleh Semerakon Bandung mohon untuk mengecek emailnya karena kita akan menentukan tenggatnya Bapak dan Ibu mengambilnya kapan terakhir selain konfirmasi data juga Pak Daniel tugas saya bagi-bagi sudah selesai sekarang saya ingin mengembalikan lagi kepada Pak Daniel Selamat ya untuk rekan-rekan yang sudah jadi pemenang dari tadi saya ngiler terus voucher makanan terus ya mungkin next time yang teman-teman yang di Bandung mengkulinaran bisa dibantu Devi jadi tour guide tahu segala itu kayaknya boleh Pak ya Bapak kan terlihat ya dari bentukan saya seperti apa cukup meyakinkan kalau Bapak perlu tour guide khususnya di bidang kuliner ya boleh daftar mungkin ya nanti ya ya gak kerasa kita udah ada di ujung acara ya sekali lagi terima kasih untuk Pak Hindarko Hasan thank you Pak Hindarko Hasan thank you Pak Daniel terima kasih semua teman-teman thank you untuk waktunya dan terima kasih juga sudah mengizinkan saya untuk menjadi host di acara yang sangat-sangat menarik pada siang hari ini dan jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap jaga protokol kesehatan ya salam sehat untuk semua dan semoga Semarekon tetap sukses penjualan lancar ya dan thank you juga buat teman-teman Arebi yang sudah hadir baik itu dari DPC Bandung Raya DPC Bekasi dan juga DPC Bogor thank you salam kompuhe kompak kuat hebat ya akhir kata terima kasih salam untuk kita semua dan saya izin Pak Amin thank you Bapak Ibu semoga Arebi Jabar maju terus Pak Daniel amin thank you Pak Hin in live we often seek happiness we work hard for it every day we finally understand that happiness can start at a place a place where we live here is Zandari where you live your life's achievements selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati